ya assalamualaikum bosu ini adalah proses perakitan restorasi ya ini mini kompo atau kompo polytron mega power ya ini jadi kita tambah bluetooth dan indikator baterai low di 10 volt pakai baterai 12 volt ini 4 AH simak terus videonya Assalamualaikum bosku ini kita kedatangan pasien polytron tipenya bukik mega power ini speaker nya keluarnya mati satu belum kita cek ya terus keresek keresek ini pada macet dan rencananya mau upgrade pakai baterai charge ya jadi hybrid bisa listrik bisa baterai dengan sweet nanti dalamnya seperti ini bosku debunya mantap ya ini sudah kita bersihkan bosku ya memang tidak 100% bersih tapi ini sudah lebih dari 90% dan sudah bersih dari debu-debu trafonya ini untuk blok FM ini untuk amplifier ini kontrol kaset kita dan ini ekolizernya lalu selanjutnya kita masuk ke langkah pengecekan dan perbaikannya ini kita sasar dulu adalah sweet ini ini kita ganti atau kita bersihkan dulu ya ya ke bosku ini dilepas ya lalu dibongkar coba ini ini sebelum dicopot kita tandai biar nggak kebalik ini cukup dicongkel-congkel saja ini pengaitnya pengaitnya ya sesuai dugaan ya ini oksidasi cukup parah ini juju ini ya kerak-kerak ini ini kita amplas dan kita bersihkan ya nah ini juga di amplas ya gosok-gosok ini untuk penggeraknya juga ini setelah di amplas ya sudah kincelong amplasnya cukupnya aja jangan keras-keras nanti malah habis ya setelah itu kita kasih faslin atau gemuk atau gris ya biar awet oke ini penampakan setelah kita kasih gris ya dan kita pasang sesuai tanda tadinya oke ini setelah terpasang kembali ya jadi ini masih originalnya kita pasang sesuai tanda yang sudah dibuat tadi ya oke tadi setelah perbaikan untuk tombol ya masih agak keresek keresek ini untuk volume transumusi belen ini enggak jalan ya untuk tombolnya ini sudah oke ya teman goyang-goyang nggak error ya ini radio ini untuk auk ya ini pakai bluetooth sama ini equalizer eh agak kesenggul anunya mati ya berarti ini perlu perbaikan di area sini ya ini bosku untuk mengatasi equalizer yang kadang konek kadang enggak ini untuk pin konektornya kita amplas ya jadi amplas seperti itu nah ini kita geser geser gini ya ini sambil dipegang gini nah jadi seperti itu ya ini bulat balik jadi baliknya juga ada prosesnya sama oke nah ini setelah ekspresernya diperbaiki bosku ini udah fungsi ya oke bass vokal mantap bosku tapi kalau kalian males bisa diganti aja dengan yang baru cuman untuk kualitasnya kayaknya masih worth it yang original ini ya ternyata ada masalah baru lagi bosku ini balance kondisi di tengah ya ini ketika speaker saya cabut-cabut nah yang bawah ini hanyalah treble nyato ya ini wafernya mati ya ini coba kita cek juga ini ya ini kondisi DLM nya bosku banyak kotoran ada mobil-mobil juga ya ini saya cek itu ano ya bos ya dia tidak terbaca ya 11 Mega ini putus ya ini untuk Twitternya kan harusnya terbaca seperti ini ya nah itu 4 ohm ya nggak kemana ini harusnya juga sama sekitar 4 ohm berarti ini putus speaker nya ya 10 nya nah ini karena ini putus kita mau ngomong sama yang punya dulu kita sambil untuk masang-masang itu dulu ya trafo dan ini tadi juga lupa belum tak pasang pasang soket makanya tadi kalau nggak nyala ternyata lupa soket ya untuk Eclature volume dan selektor sudah oke ini oh iya ini tombol power juga rencana mau saya bongkar saya bersihkan ya karena tadi ini kurang kurang balik ya ini sambil nyari jalur bosku ini untuk modul bluetooth nya nanti kita gunakan seperti ini w270 ini kita sambil nyari jalur ya ini kita ambilkan dari jalur tab jadi ini jalur audio nya ini yang kabelnya bide ini ya sudah saya tes jadi udah ketemu terus tinggal nyari power supply nya untuk modul ini ini sudah coba kita pasang ya tapi masih trouble ini jadi kalau diem bunyi denger ya ngingin tapi kalau lagunya di mainin sih diem dia tapi kalau stop dia bunyi lagi ini masih aduh pusing solusinya ini belum ketemu ya Alhamdulillah bosku ini kita sudah nemu ya rangkaiannya ini setelah eksperimen tadi beberapa kali beberapa jam terus ya ini nemu racikan seperti ini saya ini ini ya iseng-iseng coba-coba sendiri ya jadi ini saya bikinkan skemanya ya kalau ada yang membutuhkan ya seperti ini ya jadi ini induktor diuda kapasitor terus ini regulator ya 7805 atau 8L05 ya disesuaikan aja terus kapasitor lagi baru output ya ini induktor tulisannya 473 berapa ya berapa ini nilainya berarti ya ya dicoba saja sesuai yang ada lah ya terus ini di bagian bluetoothnya grownya kita kasih kapasitor ya jadi ground audionya ini lewat kapasitor ini ini udah nyala ya enggak ada roi sama sekali senyap Hai aku telah patah hati walaupun kumat kataku jadi sangat senyap ini mantap ini ya ini padahal ini saya nyalakan pakai for supply switching ya ini sangat senyap sekali jadi nih stromnya ini ngambil dari elko 9 volt sini ya jadi ini kan 12 volt terus ada 7809 jadi ini ambil dari 7809 nya atau ya disesuaikan aja dengan ampli masing-masingnya ini proses penggantian lampu ini lampunya kita copot ya ganti kabel ini jadi kita pindah ke depannya ini kondisi konek ini diam kalau metal musik kedua-kedip-kedip ya jadi biar kelihatan om look ya ya oke bosku ini sudah hampir jadi ya ya belum ya ini butuhnya posisi disini jadi ini tadinya mau saya taruh di main buat sini cuman takutnya nanti tapi kalau ada perbaikan susah dan kena intervensi gelombang radio malah kacau nanti ya jadi ini saya cari-cari tempat yang cocok disini terus ini untuk filternya filter supply bluetooth jadinya ini saya ngambil kabel yang tadinya untuk motor kita kasihkan ke bluetooth ya jadi nggak ada solderan lagi disini jadi ikut soket ini ya biar api dan ini di jumper ini adalah untuk trigger atau untuk mengaktifkan apa-apa ampli nya ya untuk mengaktifkan ampli nya tadinya kan disini kalau tap on jadi ampli nya aktif jadi ini kita jumper disini ya ini tinggal kita apa ini rakit baterai ya ini nanti kabel yang dari baterai ini karena volumenya agak gerok 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 sedikit ini kita copot ya jadi coba kita cek bisa dibersihin kita bersihin kalau enggak ya ganti ya menin agak susah nyarinya karena tidak umum ya bentuknya ya ya ini penampakannya seperti ini ya ini kayaknya bisa nih ya mudah-mudahan bisa dibersihin ya karena ini original ini ini pakai apa ini merk ini nggak ada ya oke ini cukup di amplas aja ini ya bagian yang jendol-jendol ini dan ininya kita bersihin ini udah tak bersihin ini nah ini coba kita pasang lagi ya udah-udahan berhasil ya ya oke bosku ini sudah diperbaiki ngetesnya ini dipelanin terus ini yang dikencengin ya aman ya tanpa serok 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 lagi ya ini bosku untuk tadinya nada elko nya ya kemarin tadi ini grownya saya langsungkan ini kan ternyata juga sudah senyap ya berkat adanya filter yang sangat jos ini jadi ini nyambungnya biasa saja seperti aslinya ya ini grownya kan di tengah ini karena sempit jadi saya pindah di sini ini sama-sama ground juga ya ini saatnya kita rakit baterai bosku ini kita pakai enam buah ya jadi dua paralel tiga seri ini kita pakai LG dan SZNZ ya kok SZNZ ZNS ini totalnya 4000 mAh ya 12 volt ya dan jangan lupa ini kutub positif ditambahin kertas ya pinggirnya biar pas nyolder itu plastiknya enggak sobek dan bisa konslet dan yang paling penting lagi adalah baterai yang manajemen sistemnya serta ini ya bracket jadi fungsinya bracket ini biar rapi dan biar antara ini enggak nempel ya kalau di seri kan bahaya kalau sampai short body ya ini kita bikin memanjang seperti ini ya karena untuk menyesuaikan tempat di box nya ya jadi pakai tempat baterai yang aslinya yang pakai baterai besar itu mana dibikin memanjang seperti ini ya oke bosku ini sementara hasilnya seperti ini ya tinggal kita wrapping atau kita bungkus pakai pembungkus baterai ya ini saya tambahin PCB biar menyatu ya misalkan kabelnya pakai yang bagus dan sesuai ukurannya saya pakai 0,85 ini ini setelah di wrapping jadinya seperti ini bosku mantap ya tinggal pasang dan nanti pemasangannya dikasih kabel TIS ya biar enggak geter-geter oke bosku ini kita bersihkan mekanisme ini ya suite ini ini nanti untuk on-off baterai ya jadi biar enggak pakai saklar di nanti kita tambah relay jadi ini suite ini untuk menggerakkan relay dan relay untuk men suite on-off baterai ini kita juga bikin modul tambahan lagi ya bosku ini modul controller baterai jadi biar auto on auto off ya maksudnya baterainya biar kalau PLNnya dicabut ini baterainya langsung connect sendiri kalau PLNnya dipasang maksudnya dinyalain pakai strom PLN baterai akan disconnectnya ini kita tambahin diudah juga ini diudah ini ya diudah Scott ski dan ini PCB juga udah saya coating biar teman dari dibu ini kalau digambar seperti ini bosku skemanya jadi ini ke suite yang jack AC yang k8 itu ya jadi ini dipilih yang ketika jacknya dicabut ininya putus kalau jacknya dipasang ininya nyambung jadi kalau ini nyambung relay akan on dan baterai akan terputus ya jadi strom ambil dari trafo langsung kalau jacknya jacknya dicabut sekering apa relay akan off dan baterai akan terhubung ya ini diudah fungsinya untuk ya mengguang harus aja ya untuk ini diudahnya pakai Scott ski ini juga Scott ski Hai waktu misalnya BGS ini laku ini relainya 24 volt karena tegangan trafo disini itu 18 volt jadi udah on lah relainya ya 18 volt ya Niri 24 volt ya jadi ketika tanpa sengaja tegangannya tercampur antara baterai dan trafo itu tidak masalah ya karena disini ada diudah jadi tegang trafo tidak bisa kembali ke baterai ya jadi aman ini baterai kita tata seperti ini ya bosku ini panjangnya sisa ya baterai aslinya ini jadi kita tali cuman jangan kenceng-kenceng kalau nanti natap kabelnya takutnya kabelnya gepeng ya jadi di sini pengencangnya pakai spon ini di selempit kayaknya jadi biar nggak geser-geser aja talinya secukupnya oke Hai tetap ya Nah jadi yang saya maksud seperti ini bosku ya ini modulnya jadi ini sweet itu switch jack AC itu yang ini ya kita pilih yang kalau dicolokin itu connect kalau dilepas jadi lepas jadi disconnect ya ini karena ada pilihannya ini terus ini untuk ke charger charger baterai ini ke baterai ya dan ini ke amplifier ini udah ada soket bawaannya menkabelnya saya ganti yang agak besar ya jadi dilim disini ini juga saya beri fitur tambahan ini bosku ini adalah sensor untuk eh low battery jadi ini 12 volt saya beli jadi ini ya nyalanya di sekitar 10 volt ya di tokopedia 9000 atau 10.000 lupa ya untuk 12 volt jadi ini akan menyala ketika tegangan 9, sekian volt ini saya tambah di udah ini B plus ini kita ambil plus elko jadi saya tapi saya kasih di udah satu jadi ini nyalanya di sekitar 10 volt ya ini ketika kita pakai apa model listrik 18 volt itu aman sudah saya tes tadi jadi tidak masalah jadi ini akan menyala ketika tegangan di bawah 10 volt intinya seperti itu ya dan ini lampunya saya taruh sini ya ini saya kasih lampu merah yang kedip-kedip ini hijau untuk Bluetooth ya ini merahnya tuh kedip-kedip asli dari lampunya ya bukan dari modulnya ya ini speaker penggantinya sudah datang ya bosku ini kita pakai punya sap ya 15 Watt ini yang orinya seperti ini jadi magnetnya lebih besar tapi ini PNP ya ini coba saya tunjukkan ini eh tadi kemarin itu sudah tahu itu walaupun beda tapi sama ya ini PNP ya saya tinggal pasang aja ini ini kalau sudah disoldir sesuai aslinya plus plusnya ke plus ya kita pasang di wadahnya ini sudah saya cuci bersih kinclong ya jangan lupa bantalnya ini dipasang lagi ini buat untuk ya peredam ya ya ternyata untuk modul ini tidak bisa digunakan ya karena tegangan 18 voltnya itu drop kalau ada musik ya jadi ya ini saya rombak jadi sih saya hanya saya gunakan sweet bawaannya ini ya nah tadi tak ukur ketebalannya tuh oke dan banyak juga ternyata stainless ya dan saya kasih vaslin dan sudah saya bersihkan ulang jadi koneksinya sudah bagus nah ini jadi ini eh manual ya jadi kalau kondisi di colokin ini di colokin ini ini akan putus ya tapi ketika ini jabut ini akan nyambung jadi ya seperti sistem baterai bawaan aslinya kayak gitulah cuman ini tetap saya kasih diudah ini ya diudah diudah fast ini tetap dikasih diudahnya diudah skotsky ini ya karena ya untuk jaga ini aja lah barangkali sistem mekanik sininya macet atau gimana kan tegangan DC 18 voltnya itu enggak kembali ke baterai oke seperti itu bosku dan jangan lupa ini gunakan kabel yang bagus ya karena ini dari plus baterai dan ini ke ganus sudah besar ini memang kulitnya kecil teman isinya besar ini jadi beginilah hasil akhirnya bosku ya ini sudah jadi mantap ya ini jadi on ini adalah indikator bluetooth ya ini langsung konek ke device terakhir ini untuk radio ya makanya ya susah untuk menghibah orang seperti itunya ya kecuali ini bluetooth jadi bluetoothnya type-in ini jadi bluetooth ya kita tes musik kita tes musik kita tes musik oh iya ini indikator baterai lemah tadi ya ini baterainya udah mau habis jadi kalau kena bass ini tadi nyala kalau kena bass berarti belum habis ini nyala ketika tegangan 10 volt jadi masih cukup aman mantap suaranya ini juga masih fungsi semuanya ya ini bass ini mid bass ya untuk vokal ini baik ini triple ya ini balan kanan kiri ya oke bosku kiranya sudah cukup jelas ya untuk prosesnya jadi prosesnya dan kendala-kendalanya tadi seperti kayak auto suitenya gagal kita ya maklumlah namanya juga perakitan ya jadi kadang gagal kadang berhasil oke terima kasih sudah menonton ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton ya di video selanjutnya abi ya aduk ya 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 Terima kasih telah menonton